Terima kasih Azan, Alhamdulillah Bulan Ramadan pun hampir usai Dan tak terasa ini adalah buka puasa terakhir Besok tiba saatnya hari yang ketunggu-tunggu Lebaran kali ini sangat berbeda dengan Lebaran tahun kemarin Hmm, gak asik Ini kenapa ya? Kertama ya Eh, Othniel, Yusak, Sini Mari, mampir dulu Open aja sekali ya? Buat Kamdo open, tapi cuci tangan dulu, baru masuk Mari masuk sini Misi Selamat pagi Ada kue nih Iya nih, tadi kumuka puasa tuh kenapa kan? Kok macam tersemangat kan? Padahal ini kan baru hari raya baru Gak apa-apa, saya cuma males aja Semalam, suh gak ada takbiran keliling Ditambah lagi Tadi pagi, suh tidak ada sholat id Ada sih, cuma kebanyakan mereka sholat idnya di rumah masing-masing Kau tau dong kenapa? Corona Iya, apalagi disini suh zona merah Iya, sekarang tuh juga suh ibadah masing-masing di rumah Mungkin streamin di gereja Kayak ibadah online gitu Iya, tapi sangat heran sama pemerintah dong Kenapa tempat ibadah gitu tuh baru Mall, bandara sana Buka sih, begitu ya Hmm, ini nih, pemikiran yang kayak gini Yang susah sekali Kau mau tau kenapa? Kenapa jadi? Jadi begini Kenapa tempat ibadah ditutup? Karena tempat ibadah itu adalah tempat yang suci Takutnya nanti terjadi fitnah Bahwa tempat ibadah yang menyebabkan penyebaran wabah tersebut Misalnya begini, tempat ibadah itu awalnya aman-aman Kita gak tau kalau seorang datang untuk beribadah Terus dia meninggalkan wabah tersebut Terus kok ibadah disitu? Kok mau tertular? Dan kenapa? Mall tetap dibuka Sebenarnya tidak semua mall itu dibuka Sebagian besar mall itu ditutup Kecuali mall yang menjual sembako Alasannya itu karena semua orang butuh makan Dan harus memenuhi kebutuhan lainnya Nah, untuk memenuhi itu semua harus pakai uang Nah, kalau mau dapat uang Itu caranya harus bekerja Karena semua orang itu punya hak untuk hidup Mereka punya kewajiban untuk memenuhi dan menafkahi keluarganya Jadi ketika mereka merasa kebutuhan ekonomi mereka terancam Otomatis mereka tidak bisa tinggal diam Jadi di dalam masalah virus corona ini Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ataupun pemerintah Karena mereka sudah melakukan yang terbaik Kalau masalah bandara, saya tidak tahu Biarkan itu menjadi urusan pemerintah Yang penting sekarang kita ikuti aturan yang ada Hmm, ada betulnya juga sih Iya tuh, betul Makanya jangan berpikiran yang tidak-tidak Kita tuh harus melihat dari semua sisi Jangan cuma melihat dari satu sisi Aku nih paling mau protes kali Saya mengerti keadaan sedikit kan Sudah, ambil kue? Iya, makan sudah nih Dengan topesnya sekalian Suka-suka sih, ne? Berang-berang deh Eh, berpang-berang En, kita pulang dulu ya Oh iya, sudah, makasih nih Sudah mudah, bang Terima kasih Sub indo by broth3rmax